Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Mahasiswa-mahasiswa saya Khususnya Prodi MPI semester 6 Saya sangat bangga dengan Kalian semua Khususnya yang mengerjakan Soal atau tugas saya Berbasis daring Dalam jaringan Saya memberi tugas tentang bagaimana Implementasi Kebijakan pendidikan karakter Di Indonesia bagaimana pandangan Anda Opini Anda, pendapat Anda terkait hal itu Dan hampir Semuanya 95% Pendapatnya, opininya bagus-bagus Semua Saya menghargai hal itu Pendapat Anda semua Sebagai mahasiswa sangat rasional Cerdas Bangga saya, saya sebagai guru Atau dosen saya bangga Dan insya Allah saya ridho Ridho guru Ini sesuatu yang sangat mahal Jadi saya ridho dengan Tugas-tugas Anda Sebagai seorang mahasiswa Sebagai seorang murid saya Karena mengerjakan dengan penuh tanggung jawab Ini beberapa catatan-catatan saya Terkait Tugas-tugas Anda Saya bacakan ya Satu persatu Dan saya beri feedback ya Citra ya Mulai awal dulu Ini Risa Bagaimana ya Opini Atau pendapat Dari implementasi pendidikan karakter di Indonesia Citra menjawab bahwasannya Mengkritisi tentang lemahnya penjaminan mutu Ada Sehingga menimbulkan lemahnya Anggaran dan sumber daya manusia Terus lemahnya Pemantauan kinerja pendidikan karakter Secara internal Betul Saat ini Kebijakan apapun Itu Bagus sekali Yang diberikan oleh pemerintah Perpres Yang terbaru itu Peraturan presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang PPK Penguatan pendidikan karakter Itu Berbagai instrumennya Juga sudah dibacakan oleh Mas Gusnil Ada beberapa Instrumen Tentang PPK Ada tanggung jawab Ada Karakter religius Dan sebagainya Mas Gusnil Saya dengarkan di penjelasannya itu dibacakan Teman-teman Kan sudah Saling sharing kan ya Tentang opini tersebut Dari Mas Shafi'i Berbagai masalah Dekadensi moral Di kalangan pelajar Ini menunjukkan pendidikan karakter Yang gagal Jangan disebut gagal ya Itu kekurangan saja Setiap Kebijakan Dalam implementasinya Pasti ada Kelemahan Dan kekurangannya Kebijakan Diberikan Itu adalah Sesuatu yang ideal Tetapi Dalam tataran Implementasi Tentu tidak Se-ideal Yang Sudah diteorikan Di Sebuah kebijakan itu Pasti ada Kendala-kendala Yang sudah juga disebutkan Oleh Risa tadi Dari Firlanda Teori Atau Sekarang itu Kebijakan karakter Hanya teori Aja Kurikulum Aja Padahal Nilai Karakter Itu adalah 80% Kecerdasan Emosional Atau karakter ini Yang paling Mempengaruhi Seseorang Kesuksesan Seseorang Keberanisan Seseorang 20% Kecerdasan Intelektual Percuma Kalau kita itu Cerdas Secara Intelektual Tapi karakter Atau emosionalnya Tidak cerdas Jadi Teman-teman Bahasiswa Betul Firlanda Dengan Pendapatnya Saya memberi Penguatan saja Bahasanya Seseorang Itu yang penting Itu Etijet Perilaku Sopan santun Tingkah Lakunya Jadi Puncak Tertinggi Sebuah Pendidikan Orang yang Berpendidikan Itu adalah Perilakunya Kalau perilakunya Buruk Tidak punya Karakter Kecerdasan Dia itu Tidak ada Gunanya Sehingga Dia Malah Menghancurkan Atau Menganiai Atau Menjatuhkan Menginjak Injak Orang Karena Dia Tidak punya Karakter Beda Kalau orang Punya Karakter Kecerdasan Emosional Jadi Ini yang Paling Penting Keimanan Ketakwaan Akhlak Mulia Seperti yang Disebutkan Di Pasar 31 Ayat 33 UD 45 Ini tulisan Saya Tentang Feedback Saya ke Virlanda Wafa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Ini Perpres Perpres 1987 Tahun 2017 Harusnya Perlu Sinergi Seluruh Pihak Yang Terkait Betul Tanpa Ada Sinergi Antara Guru Dengan Kepala Sekolah Guru Dengan Guru Guru Dengan Masyarakat Guru Dengan Komite Guru Dengan Orang Tua Tidak Mungkin Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter Ini Bisa Dilaksanakan Dengan Baik Tidak Mungkin Ini Adalah Tanggung Jawab Kita Bersama Bukan Hanya Guru Orang Tua Malah Punya Porsi Yang Lebih Banyak Di Rumah Zakiah Terlalu Padat Sekarang Ini Full Day School Tugas Di Rumah Memeratkan Belum Lagi Di Rumah Dia Itu Dinia Atau Ngaji TPI Betul Tapi Kalau Full Day School Sudah Tugas Tugas Di Rumah Sudah Tugas 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 PR Itu Dikerjakan Di Sekolah Tapi Ini Pandangan Zakiah Saya Terlalu Padat Tapi Diselain Ada Manfaatnya Full Day School Orang Tua Yang Bekerja Yang Sibuk Bisa Menitipkan Anaknya Malah Senang Di Full Day School Lebih Aman Malah Seperti Sekarang Ini Yang Work From Home Atau Anak Ber Sekolah Di Rumah Orang Tua Lebih Merasa Kurang Nyaman Dalam Mendidik Anaknya Kan Ini tugas Gurunya Dia Orang Tua Jadinya Yang Berperan Sebagai Guru Alvin Berbagai Kekurangan Anggaran Perlu Adanya Anggaran Untuk Pelatihan Pendidikan Karakter Bagi Guru Surpras Yang Kurang Maksimal Peran Orang Tua Yang Kurang Aktif Kemajuan Teknologi Betul Ini Berbagai Banyak Lagi Sudah Disumkan Alvin Berbagai Masalah Yang Terjadi Di Anggaran Untuk Pelatihan Tapi Juga Percuma Jika Ada Anggaran Besar Di Pelatihan Tapi Di Sisi Gurunya Di Sisi Stakeholdernya Tidak Punya Semangat Tidak Punya Gairah Atau Rasa Ingin Belajar Itu Banyak Juga Sarkras Yang Kurang Masimal Sehingga Tidak Bisa Mendukung Implementasi Kebijakan Karakter Mungkin Tidak Ada Tempat Ruang Sholat Mungkin Aula Untuk Kegiatan Pembelajaran Berbasis Keagamaan Penguatan Penguatan Karakter Dan Seterusnya Citra Juga Membahas Tentang PPK Penguatan Pendidikan Karakter Husnil Sangat Setuju Dengan Kebijakan Pendidikan Karakter Dengan Berbagai Instrumennya Karakter Religius Toleransi Mandiri Kreatif Dan Seterusnya Yah Husnil Bagus Tapi Disini Semua orang Pasti Setuju Sangat Tuju Dengan Kebijakan Yang diberikan Atau Disampaikan Oleh Pemerintah Setuju Sebagai Sebuah Upaya Memecahkan Masalah Dari Sebuah Masalah Karakter Yang Menurut Saya Dari Mas Syafi'i Ini Juga Menjelaskan Berbagai Karakter Anak-anak Pelajar Zaman Sekarang Ini Yang Beberapa Mengalami Kemerosotan Moral Tidak Menghargai Gurunya Melakukan Tawuran Sek Bebas Sebagainya Sudah Miris Kalau Saya Menyebutkan Berbagai Kelemahan Karakter Di Pendidikan Indonesia Ini Kebijakan Ini Diharapkan Sebagai Solusi Yang Saya Ingin Tanyakan Itu Bukan Kebijakannya Ini Sebagai Solusi Pasti Tetapi Implementasinya Di Lapangan Apakah Sudah Maksimal Di Tempat Anda Apakah Ada Kekurangan Kekurangannya Apa Itu Yang Saya Inginkan Opininya Dan Rekomendasi Atau Solusi Apa Yang Anda Berikan Sebagai Seorang Pelajar Sebagai Seorang Terdidik Sebagai Seorang Mahasiswa Agenda Agenda Ini Menjelaskan Tentang Lemahnya Anggaran Dan Sumber Daya Manusia Betul Dimana Mana Itu Tapi Walaupun Anggaran Tinggi